Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ihsan kali ini kita akan belajar masih di Tinkercad 3D Design kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat lubang atau melobangi sebuah objek dengan Tinkercad tentunya kalau teman-teman masih belum bisa register di Tinkercad atau gimana caranya mengadaptarnya, saya sudah pernah buat video sebelumnya, nanti saya sertakan di deskripsi video ini ya pertama, kita tentukan objek yang ingin kita lubangi, misalkan kita ingin membuat pipa kalau di 3D Tools yang lain seperti Pusion 360 dan yang lain itu sudah ada menu pipe sendiri atau menu pipa, sementara di di Tinkercad itu tidak tersedia ada beberapa macam cara yang bisa kita gunakan, itu pertama adalah kita bisa menggunakan ini yang sudah ada lingkaran, ini saya klik saja, saya tarik ke sini ini, sudah ada lingkaran ini, tinggal kita panjangkan saja ini sudah, dia bisa berupa seperti ini, akan tetapi ketebalan yang ininya ini ketebalan pipa ini tidak mampu kita kontrol tidak bisa kita kontrol, yang bisa kita ini hanya size-nya saja atau ukurannya ketebalannya tidak, bagaimana jika kita ingin mengontrol ketebalannya, misalkan tebal pipanya itu adalah 2 cm atau 3 cm atau 5 cm atau berapapun angkanya maka kita tidak bisa menggunakan yang sudah tersedia yang seperti ini, yang bisa kita gunakan itu adalah, pertama kita ambil ini ambil yang bulatan yang seperti ini oke, ini sudah kemudian kalau teman-teman merasa ini sudah sesuai maka tinggal ini pastikan dulu ukurannya ukurannya berapa, ini 20 x 20 lebarnya 20 lebar kiri-kanan ya lebar ini, lebar ininya kiri-kanan lebar kesitunya 20 jadi, ini semacam persegi ya cuma ini tentu dia akan bundar so, kita copy yang ini saya klik disini saya command C atau bisa juga dengan menggunakan ini, menu yang ini dia akan otomatis untuk duplikat nah, karena kita ingin mengontrol ukuran pipanya maka ukuran sebelumnya itu adalah 20 nah, ketika kita ingin ininya ukuran pipanya itu ketebalan pipanya itu adalah 2 cm maka kita harus berhitung dari sini ini agak sedikit matematik 20 disini gimana caranya biar ketebalannya 2 maka kita harus pakai disini 18 ini 18 saya ubah ininya saya ubah juga ini jadi 18 oke setelah itu baru kemudian ini kita buat dia jadi mode holes ini saya klik saya pilih disini ini holes setelah itu kemudian saya masukkan dia ke sini saya drag saja semuanya kemudian saya pilih align disini ada tulisan align saya pilih biar dia yang ini yang lobangnya itu akan berada di tengah rata di tengah ini sudah sudah rata di tengahnya setelah itu semua selesai kemudian kita grouping atau kita group dia oke, terjadi nah, ini dia jadi sudah tipis ingat sekali lagi ya saya kasih tau bedanya nah, ini bedanya kita tidak mampu ngontrol ininya kita tidak mampu ngontrol ketebalan yang ini ketebalan ini pipa ini tidak mampu kita kontrol tapi disini kita mampu kontrol begitu itu saja untuk ke holes di pertemuan kali ini sampai jumpa di pertemuan selanjutnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati terima kasih